Halo guys Aku tungguin temen-temen yang belum online ya Aku kasih waktu beberapa menit sebelum aku mulai Thank you yang udah join ya, Kak Ini, Kak, siapa Widya? Oke guys, aku mulai ya Halo guys, balik lagi bareng aku di LiveKaviar Aku Stephanie, aku fashion designer Aku buat coating brand Kaviar ini Selama 1 bulan ke depan Kita akan sering live Gunanya itu kita bareng Kaviar dan kita bisa Kita itu lagi menggalang dana Buat ngebantu temen-temen tenaga medis di Indonesia Dan juga anak-anak di Indonesia Jadi di tahap kedua ini kita bakal terus lanjutin menggalang dana Jadi di akhir daripada penggalangan dana ini Kita akan belikan APD buat temen-temen tenaga medis Dan masker non-medis anak Buat support anak-anak di Indonesia yang Membutuhkan masker non-medis Nah, jadi Selama kita ngegalang dana ini tuh Kita tuh biasanya Kita banyak invite temen-temen influencer Buat support program ini Jadi Yang kita lakuin itu Kita akan sering nge-live Kita akan ngebahas banyak Topik yang berbeda-beda Yang berhubungan dengan fashion dan lifestyle Jadi Mungkin buat temen-temen yang Belum follow Kaviar Kalian bisa follow Instagramnya Kaviar At Kaviarware Buat ikutin terus Update-update terbaru dari kita Buat Kalian juga mungkin yang penasaran Karena kita banyak produk-produk baru juga Kita juga banyak invite temen-temen influencer Kita akan banyak ngebahas tentang Ya banyak hal Tentang ya Fashion, lifestyle Produk-produk terbaru kita Tips and trick Dan sebagainya Jadi Buat kalian yang belum follow Bisa follow ya Aku ulangin lagi Instagram Kaviar At Kaviarware Plus Kita juga ada di Social media lain Kita juga ada di TikTok Ada di Youtube Ada di Facebook Ada di Twitter Kayak Semua platform social media Yang Kalian punya Kalian jangan lupa follow ya Dan subscribe Terus Ngomongin tentang Kaviar dan Kita Bisa ya Jadi Buat temen-temen Yang mau Ngebantu program ini Kalian bisa Bantu donasi Caranya gampang banget Kalian bisa Masuk ke Profilnya Kaviar Di sana ada Link tree Kalian tinggal klik aja di sana Kalian tinggal klik Donasi sekarang Ikutin aja stepnya Caranya gampang banget Kalian tinggal tentukan Nominal yang kalian ingin berikan Untuk support temen-temen kita Sekecil apapun itu It's okay Sekecil 10.000 rupiah pun Gak apa-apa Karena itu akan sangat Ngebantu temen-temen Tenaga medis kita di Indonesia Yang ngerawat Pasien yang Kena positif COVID-19 Kita kan pengen Balik kayak dulu lagi Back to normal lagi Kita pengen Ya bisa keluar-keluar rumah lagi kan Kayak pengen Bisa hidup kayak dulu lagi Perekonomian juga balik lagi Kayak dulu Jadi Support temen-temen semuanya Bakalan sangat Berarti banget Buat kita semua Juga Ya kurang lebih Kalau kafir yang kita bisa tuh gitu Terus Kalau hari ini Mungkin sebagian dari kalian Udah pada lihat ya Hari ini tuh kita ada Ada tamu Influencer juga Cece Cetar juga Dari Surabaya lagi Jadi Hari ini Kita akan bahas Tentang Food and fashion Ya food and fashion Mungkin buat kalian yang penasaran Sebenernya Apa sih hubungannya Food sama fashion gitu kan Makanan sama fashion itu sendiri Nah Kebetulan kan Kalau aku ngeliat Kayak Cici ini tuh Kayak dia Di profile-nya tuh banyak banget tuh Kayak Foto-foto mau makanan Dia sering endorse makanan Dan sebagainya Jadi aku penasaran untuk Nanya dia Apa sih Kayak Gimana caranya gitu loh Dia mix and match bajunya Ke Setiap dia Review makanan Setiap dia Mungkin terima endorsean Dan sebagainya Jadi buat kalian yang penasaran Ikutin terus Live-nya Kaviar Dari awal sampai akhir Plus Kalian mungkin yang Mungkin penasaran Dan pengen nanya Nanya Kalian bisa Komentar di bawah sini ya Gitu guys Oke Kita langsung invite aja kali ya Si Cici Ini Aku coba Oke Kita tungguin ya Si Cici Yang satu ini Join ke Live-nya Kaviar Jadi buat kalian Yang mungkin Penasaran Kalian suka makan Atau Penasaran Kayak Apa hubungannya Antara makanan Dan fashion Dan baju-baju Yang dia pake Kalian jangan lupa ya Stay tune ya Di Live Kaviar Sebentar ya Nah Kita invite ya Halo Cik Halo Kita ketemu kenali Tidak Siam ada kemar Belumkan ya Cik Ke Live-nya Thank you Thank you Thank you Banget Udah bisa join Denyempeti waktu Buat Live Disini Ya Cik Mau lanjut Gimana Di Surabaya ya Cik Ya Kita kan belakangan Lumayan banyak Banyak nih Teman-teman influencer Dari Surabaya Dan Surabaya juga ya Ini sempet liat sih Beberapa Kayak kenal gitu Kenal ya Oke Jadi Gimana Cik Kabar ya Di Surabaya Baik-baik sih Baik ya Masih keluar Udah gak terlalu sih Soalnya kan juga Ini ya Kayak Safety gitu Jadi kalau memang Kayak penting Gitu Atau kayak ada kerjaan Gitu juga terpaksa keluar Tapi kalau misalnya Kayak Yang gak terlalu Udah gak pernah nongkrong sih Jadi lumayan Kayak stress juga Tring nyata ya Iya Seringnya di rumah Kayak Udah lama kayak Keluar Cuman kayak gak Ketemu sama temen gitu loh Kayak nongkrongnya aja sih Yang udah jarang gitu Oke Tapi kalau kayak Restoran-restoran Udah 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 pada Buka Iya udah pada buka sih Terus Ke mal juga Baru kayak Tiga kali sih Aku gitu Tapi di mal juga Ternyata udah rame banget sih Gitu Beda banget ya Banyak yang datengnya Beda banget loh Di Jakarta Masih sepi banget loh Oh ya masih sepi ya Iya Sampai masih malu Iya Serem Iya ci Kalau misalkan Boleh tau Sudah selesai sih Kemarin kayaknya Asalnya dua minggu PSBB di Surabaya Terus Akhirnya Kayaknya diperpanjang Dua minggu lagi Jadi kira-kira Kayak sebulanan gitu sih Ada PSBB juga kok Di Surabaya Tapi sekarang udah Enggak Terus kemarin kan Surabaya katanya Sempat masuk Sona hitam katanya Terus udah Sona orange Eh sekarang katanya Balik ke sana merah sih Oh banyak lagi ya Iya banyak lagi Makanya kok bisa Balik ke merah lagi gitu Iya 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 Nah kalau Ciki Ketanya Biasanya sebelum Apa Sebelum Corona Terus Pak SBB Apa sih Gimana Bedanya ya Kalau sebelum Ada kayak Corona Biasanya kayak Tiap hari Gak pernah ada di rumah Sampai kayak weekend Mesti aja Ada kegiatan gitu kan Soalnya kan Kalau misalnya Hari-hari gitu Hari biasa gitu Aku biasanya kayak Kerja Maksudnya kerja Kayak nge-review makanan Terus kalau weekend sih Biasanya ada beberapa tempat Yang misalnya kayak Kita pengen pergi sendiri Jadi kayak Gak pernah di rumah Makanya lumayan Kaget sih Kena Corona ini Karena soal Yang gak pernah di rumah Jadi akhirnya harus di rumah Terus gitu kan Oke Ditahan-tahanin Kemarin waktu PSBB pun Ini kan orang-orang Biasanya pada Grocery kan Kalau Katanya mau keluar-keluar Gitu pergi grocery Itu aja Aku malah takut Gitu Aku gak pergi Soalnya Ngeliat tempat grocery Juga pada rame kan Jadi akhirnya juga Pas PSBB kemarin Biasanya cuman keluar Deket-deket Daerah rumah aja Cuman masih sih Nge-review makanan Soalnya kan Pada banyak buka online shop kan Sekarang gitu Oke Tapi Ci Kalau boleh tau Aku ada penasaran Ciki Kalau ngeliat profile Ciki kan pasti Makanan Makanan semua Makanan semua Ciki memang suka banget Cik Bagaimana 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 Ia sih Jadi Apa ya Kayak makan itu Kayak Hobi juga Fashion juga Gitu Kayak Memang dari awal itu kan Di food gitu Kayak maksudnya Sebagai kayak Instagramer gitu Kita fotonya Lebih ke makanan Terus Setelah jalan Banyak juga Di fashion Gitu Terus juga kayak Beauty lah apa Jadi kayak kita nyebutnya Kan lebih ke lifestyle Gitu Cuman Memang kayak Aku tuh merasa Aku tuh lebih kayak Cocok di makanan Gitu loh Jadi kayak Ada beberapa sih Kayak Fashion yang aku Maksudnya lifestyle juga Ada beberapa fashion juga Yang aku gak terlalu kayak Related to me Gitu aku juga tolak Jadi makanya kok Kenapa lebih di makanan Gitu Kalau makanan Aku terima semua Karena aku tuh suka makan Memang Oke Tapi emang dari awal Memang mungkin terhati-hati Maka fokus di makanan Atau gimana Atau sehidu Mgerja Oke Awalnya sih Enggak Juga Mungkin trademark ya Aku gak tau juga sih Jadi kayak awal-awal Kayak orang-orang Kayak Taunya gitu ya Aku tuh memang Orang tipe yang suka Ngafe gitu Jadi selalu pergi kayak Ke kafe-kafe Yang paling baru Gitu Tapi Nah itu gak lepas juga kan Dari fashion gitu Soalnya aku tuh juga Pergi kafe barunya Itu bukan cuma foto Makanannya aja Aku juga biasanya tuh Foto kayak Ambience-nya dia Karena aku memang kan Di arsitek interior Dulunya Jadi aku pergi ke Cafe-kafe itu Buat kerjaanku Yang arsitek interior itu Terus Ngeliatin kayak Iya Ngeliatin kayak interiornya Gitu kan bagus-bagus Gitu kayak gak tahan Kalau cewek gak foto Jadi suka foto OATD Makanya nyambung ke Fashion-nya itu Tapi kayak kembali lagi Setelah jalan Berapa tahun gitu Itu kayak Satu lah Misalnya fashion gitu Aku kayak sebutin disini deh Kayak nge-host Aku kayak fashion tuh Aku gak mau nge-host gitu Dulu karena Awal-awal itu aku nge-host Nge-host fashion gitu Terus Terkenalnya Amanda itu di fashion Gitu kan katanya Terus sempet kayak Diundang jadi speaker Gitu Yang aku gak tau Mungkin juga kurang mata Ngerencana innya Waktu itu aku dateng Ternyata aku disuruh Speakernya tuh Tentang fashion Which is Aku gak ngerti sama sekali Gitu kayak Hah kok gak Kayak pertanyaannya Aku Aku membaca gitu Kayak Buat aku gak ngerti Gitu Jadi akhirnya aku merasa kayak Kok rasanya Amanda itu Lebih kayak cocoknya Kemakanan ya Gitu Lagian aku kayak Kan sempet Setelah aku lulus Kuliah juga Barusan lah Barusan ini kayak 2-3 tahun lalu Itu aku sekolah Kulineri Arts Gitu Jadi kan Kayak aku mau memperdalam lah Tentang foodku Aku merasa kayak Memang aku lebih di Makananan Di makanannya Gitu sih Yang beneran Sekolah ya Memang ambil Iya Sampai aku ngambil Sekolah Iya aku ngambil Kurs gitu juga Iya 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 Terima kasih. Iya. Jadi udah ya, kita lanjut ke sini ya. Siap. Nah, Ci, tadi kita tuh udah sampai arts culinary ya, kita artisikan di kursi itu. Boleh share nggak, Ci? Apa sih yang diajarin untuk misalnya di arts culinary itu? Banyak banget sih. Jadi, awalnya aku juga tertarik ke culinary arts itu, karena aku kan dulu dari arsitek. Arsitek itu ada kayak komposition gitu. Aku tuh kayak di makanan itu, aku merasa makanan itu nggak melulu tentang kayak taste gitu. Tapi juga, ini ya, kamu makan itu bukan lewat mulut ajalah sekarang. Kalau orang-orang tahu kan sekarang itu banyak makanan itu justru experience-nya gitu. Jadi kayak misalnya yang kayak, misalnya kayak es tapi dikasih asep-asep. Apa sih? Memang bisa merubah rasa. Nggak bisa merubah rasa juga kan. Cuman kan experience-nya juga lebih dapet gitu. Terus juga ngeliat dari mata gitu. Jadi, kayak ini sih. Jadi aku tertariknya itu, itu gitu. Jadi kayak komposition-komposition gitu. Dan ternyata itu semua diajarin sih di sekolahku. Kayak mulai dari bikin masakan juga. Kayak bikin resep. Terus plating makanannya juga. Terus misalnya kayak, misalnya kita kayak mau show gitu. Jadi kayak experience kan. Misalnya kamu bikin kayak flambe gitu. Yang bisa kayak ada api-apinya keluar gitu sih. Jadi banyak banget sih yang diajarin di sekolahnya itu sendiri gitu. Oke. Terus kalau dari sini. Ya, kita. Kalau kayak jika itu yang endorse dan sebagainya ya. Tapi mungkin disini. Apa namanya, masalah-masalah yang berbeda. Mungkin masakan-masakan yang beda juga. Nah, bagaimana cuci nge-relate dari food ke fashion-nya? Nah, ini sih. Kalau itu juga salah satu. Maksudnya kayak teman-teman yang ngeliat aku gitu ya. Jadi kayak teman-teman taunya Amanda itu. Kalau misalnya sehari kan kita ada kayak tiga invitation berbeda. Ketiga resto beda. Itu pasti aku pakai tiga baju berbeda. Itu kenapa? Karena aku tuh paling OCD lah namanya. Kayak sama. Kalau nggak cocok gitu. Apalagi kan aku juga suka foto itu. Foto sama ada akunya di tempat itu. Jadi aku selalu kayak nge-relate. Misalnya kayak gini. Misalnya aku hari ini ya. Jadi ada satu hari itu yang aku harus ke resto Chinese food. Terus pergi ke resto yang Indonesian food juga. Terus ada satu yang peranakan. Itu aku bisa tiga kali ganti baju. Aku nyesuaiin dengan konsep restonya itu sendiri gitu. Terus misalnya kayak satu lagi itu brand. Jadi misalnya kayak diundang. Brandnya itu warnanya hitam putih gitu. Aku pasti berusaha cari baju yang hitam putih gitu sih. Oke. Mungkin ada bisa uji, mungkin rasa orang-orang, biar mungkin teman-teman ada bayangan. Kayak apa sih? Kayak mungkin dengan tempatnya itu bajunya itu kayak apa? Banyak banget sih sebenarnya di izi aku. Ntar ya aku bukain beberapa ya. Satu aja sambil aku izi aku. Boleh. Kita join live ini. Jadi the reason kita live ini. Kita itu lagi menggabung dana untuk membantu teman-teman akademis di Indonesia. Jadi kita, Kaviar dan Kita Bisa itu kerjasama untuk membantu support program ini melalui lah ini. Jadi teman-teman yang mau berkontribusi ya. Kalian bisa donasi juga melalui di profile Kaviar itu ada link in bio di Kaviar. Di sana ada link tree ya. Kalian bisa klik di link tree untuk donasi ya. Donasi. Kita type ya. Di sini untuk donasi. Klik link tree di Kaviar. Kalian tinggal klik donasi sekarang. Gampang banget caranya. Kalian tinggal ikutin aja step-nya. Seberapa pembinawannya is oke. Itu akan akan kembali teman-teman kawan-kawan medis kita. Jadi kalian tinggal ikutin aja step-nya ya. Terus pilih metode pembayaran. Kalian bisa share juga ke teman-teman kalian untuk bisa support program ini. Jadi ini aku pin ya guys. Buat kalian yang mungkin mau support. Oke Ci. Beritahu Ci. Ini sih benernya agak susah carinya. Karena kan lagi gak keluar-keluar kan. Jadi ini aku kasih contoh-contoh. Mungkin yang kayak relate makanan sama fashion-nya. Mungkin yang di rumah-di rumah aja gitu ya. Kan akhir-akhirnya soalnya lagi foto-fotonya seringnya di rumah gitu. Ini kayak salah satu gitu. Aku lagi foto kayak buat ini. Namanya Paris di Jakarta. Jadi aku kayak sok-sok aku juga propsnya tuh aku sesuaiin gitu. Aku pake yang kayak Paris-Paris gitu. Itu juga kayak sometimes aku beli-beli lah banyak-banyak props gitu. Terus ini kan kayak Mr. Sumo gitu kan. Japanese. Ini aku juga kayak pake bajunya yang Jepang-Jepang. Terus aku kayak makeupnya aku Jepang-Jepangin gitu. Sampai aku cepol gitu-gitu sih. Dan banyak sih kalo ke resto-resto juga sebenernya kayak. Dan ini juga aku sesuaiin. Kadang aku rambutnya kuncir-kuncir. Cuman udah di bawah banget ya. Karena udah gak pergi-pergi lama banget nih nih. Jadi ada banyak sih benernya di bawah gitu. Panya sih kayak kalau keluar dari sini kayak gak masakan apa aja sih yang dapetnya. Bisa ya mungkin image and match sama bajunya. Maksudnya. Banyak sih. Kalo aku memang juga. Aku merasa gini sih. Kalo aku kayak pergi keluar rumah gitu ya. Kenapa kok aku nyesuaikan outfitku sama kayak tempat yang aku mau pergi. Itu juga kayak untuk ini ya. Mendukung mood gitu. Jadi kayak misalnya juga. Salah satu contoh lah. Kita tuh kayak pergi makan fine dining gitu. Terus kita tuh kayak saltung gitu. Bayangin aja kayak diliatin orang se-resto gitu kan. Kayak kamu juga moodnya juga gak enak gitu kan. Jadi menurutku kayak kenapa kamu harus nyesuaikan kayak outfit kamu dengan tempat kamu pergi. Itu juga menurutku ke mood kamu itu juga dapet banget gitu nantinya. Jadi aku bener-bener kayak ini ya. Bukannya mau kayak setiap hari harus rapi atau apa. Tapi aku berusaha juga menghargai gitu. Jadi kayak mungkin kalo undangan-undangan resto gitu. Kenapa aku selalu kayak berpenampilan. Menyamain sama warna brandnya dia gitu. Itu aku merasa juga aku menghargai dia gitu. Terus nyesuaikan juga sama kayak konsep-konsepnya dia. Itu aku kayak lebih menghargai dia gitu. Aku merasa seperti itu aja sih. Jadi selain menghargai diri sendiri. Juga menghargai orang lain gitu. Sama mungkin kan ada juga ya kemarin yang lagi rame kan katanya. Cafe rooftop. Meskipun kafenya gak bagus-bagus banget. Banyak yang bilang tapi kenapa sih gak boleh pake sandal jepit disana gitu kan. Yang lagi rame itu. Ya menurutku juga ya itu mungkin ownernya memang pengen membuat kayak konsep restonya dia itu. Lebih ini ya lebih terlihat. Mungkin lebih terlihat eksklusif gitu. Jadi ya kita harus menghargai lah keinginannya. Ownernya juga gitu sih. Oke. Berarti ini punya pertanyaan untuk emaknya. Yang kemudiannya atau memang itu agak membuat cici. Sometimes enggak sih. Jadi kayak kita ada undangan atau apa gitu. Memang ada yang kayak request kan. Misalnya kayak dress code-nya harus apa gitu. Tapi juga kadang gak ada request pun itu kayak aku berusaha menyesuaikan gitu. Misalnya kayak kemarin gitu. Aku ada diundang ke agrowisata. Nah aku tuh udah lama gak keluar-keluar kan. Pengen pergi-pergilah gitu. Kayak baru beli misalnya kayak celana. Celana yang lagi hits. Kayak celana kargo apa di tiktok semua lagi pake celana itu. Aku juga pengen ke tempat itu sendiri sebenernya pake celana itu. Cuman aku merasakan. Kalau di foto nanti tempatnya harus keliatan bagus juga. Aku harus pake baju yang sesuai dengan tempatnya dia. Jadi aku kayak udah bye-bye celana kargo gitu. Kayaknya gak cocok pergi ke agrowisata. Maksudnya warnanya juga gak cocok gitu. Jadi aku berusaha pake apa namanya kayak dress yang cocok untuk ke tempat sana gitu. Jadi kayak aku inilah. Apa ya berusaha menghargai juga. Supaya tempatnya gitu. Misalnya kayak di Instagram kan aku promoin gitu. Juga terlihat lebih baik gitu sih. Oke oke. Nah kalau. Eh apa gak kerasa. Kalau itu makanan. Apa sih Cik? Biasa sebut tinggi cipang. Kak. Banyak sih. Cuman kalau. Kalau misalnya aku tuh. Belakangan ini aku tuh lumayan ini sih. Lumayan kayak. Gara-gara kayak mau save earth gitu. Aku beberapa kali tuh kayak coba vegan gitu kan. Apalagi hari Senin aku pasti vegan gitu. Tapi yang kayak. Aku gak bisa nolak itu. Bakso sih. Gak tau ya orang Surabaya kali ya. Kalau liat bakso itu kayak. Gak bisa gitu loh. Kayak harus makan gitu. Gak tau kenapa gitu. Tapi benernya banyak sih. Cuman kayak bakso itu kelemahanku yang paling tinggi gitu kayaknya. Kayak berusaha gak makan daging. Tapi kalau ada bakso gak bisa. Aku harus makan bakso gitu sih. Itu kayak susah gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau dari. Cici kan tadi ada art, kuliner, resiaging. Terus. Bakso itu lebih seafood ya. Maksudnya lebih. Apa namanya makanan yang. Manda ini gak sih? Kayak gitu gak? Lebih yang platingnya juga. Bener-bener dikatak. Itu gak sih? Sebenernya gak juga sih. Soalnya kayak di my school, di Otimo itu kayak diajarin semuanya gitu. Cuman mereka juga memang mengajarkan plating. Jadi adalah ada satu kayak satu semester gitu. Memang kita juga diajarin dari platingnya juga gitu. Tapi kita juga diajarin cara masaknya gitu. Cuman karena memang dari aku sendiri. Aku tuh orangnya kalau makan, bukan dari mulut aja. Aku dari mata. Jadi kayak. Iya, aku tuh kayak gak bisa gitu. Kayak my mom gitu kan gak terlalu bisa masak gitu. Dia pernah masak soto gitu ya. Soto kan harusnya kayak ayamnya itu disuwirin kan. Sama dia di kotak-kotak, dipotong-kotak gitu. Kayak aku kayak no. This is not soto gitu. Kayak gak bisa. Aku beneran kayak kalau makan sih liat. Lewat mata juga gitu. Tapi kalau di sekolah diajarin semuanya kok. Kayak maksudnya masaknya juga. Tapi kamu juga pasti diajarin plating. Cuman kalau misalnya kayak kita masaknya yang Indonesian gitu. Sometimes sih gak sampai yang diajarin ke platingnya. Cuman ada beberapa juga diajarin sih. Jadi misalnya kayak kita bikin pecel gitu. Kan sekarang juga pecel gak dibuat gitu aja. Tapi pecelnya kayak dibuat kayak apa sih lumpia gitu kan. Supaya kayak pecel fine dining. Itu juga diajarin sih. Diajarin semuanya lah. Kalau di my school gitu. Kayak apa sih Cik pecel fine dining. Ada, ada. Tapi kayak maksudnya imbasnya juga lumayan sih. Jadi sekarang kan kayak orang-orang online gitu. Sering kirimannya makanan kan di rumah gitu kan. Karena kemarin juga udah belajar plating di sekolah juga. Akhirnya aku juga bisa fotonya lebih bagus. Kan aku bisa plating makanannya dia kan di rumah gitu. Kalau pecel fine dining aja sih. Ada di salah satu fotoku lah. Kemarin aku juga bikin waktu ada endorsean gitu. Endorsean pecel gitu. Eh sorry. Ada sih. Ada gak ada hubungan dari plating itu? Ada sih. Jadi kayak kalau plating kan main ke komposition ya. Kembali lagi kan main ke komposition gitu. Which is. Kalau komposition kan. Kalau aku sih merasa kayak less is more gitu. Makanya mengapa fine dining itu. Orang-orang kayak gak kenyang. Makanannya kecil-kecil. Karena ya itu less is more gitu kan. Jadi ya ke fashionnya sih. Ya sesuai tadi ya. Bisa kayak mix and match gitu. Kayak dari warna-warna juga. Kalau misalnya kita ke plating makanan kan selain warna kita juga. Ini kan lebih ke ini apa ya. Tekstur. Tekstur gitu. Itu kan juga nyambung lah kayak di outfit gitu. Misalnya kayak gak bisa warna yang. Tadi kayak Steph bilang dari atas sampai bawah. Warnanya sama gitu. Which is bayangin aja kalau makanan kamu plating. Warnanya hijau semua. Gak tau yang mana yang jadi kayak point of view gitu kan. Jadi ya nyambung sih gitu. Masih banyak nyambungnya lah. Tapi kalau dari buku istri sebenarnya. It's an act. Maksudnya kayak sebenarnya diajak gak sih. Ya basicnya kayak oh penatanya harus gimana. Atau it's purely like kayak fashion gitu kan. Fashion is art ya. Art itu kan kayak gak ada. Batasan gitu ya. Gimana orang, gimana feelingnya gak sih? Iya, iya, iya. Tapi kalau... Ini dari platingnya gimana? Kalau plating itu iya kita diajarin sih. Jadi diajarin kayak composition gitu. Cuman aku dapet, lebih dapet banyak tentang composition itu waktu aku sekolah dulu di architect. Karena kan bener-bener kayak bangunan itu harus ke composition gitu. Jadi kayak sedikit banyak sih udah belajar composition itu waktu di architect itu sendiri sih. Cuman kalau di sekolah itu juga diajarin. Tapi lebih ke arah ini ya diajarin kayak cara bikinnya. Jadi misalnya kayak kalau kalian lihat di platingnya fine dining gitu kan ada yang kayak sendoknya di apa kayak diputer gitu. Atau ditarik gitu. Lebih diajarin cara kayak gitunya sih. Cuman untuk mengkomposisikannya itu kayak tergantung feelnya kita sendiri gitu memang sih. Dari segi warna, terus kalau yang lain, apa yang bisa sharing lagi mungkin apa yang related dari food and the fashion itself kayak mungkin tau tadi gak sih? Kalau mungkin kemana gitu, ke restoran yang bergaya apa, masakan Indonesia, masakan barat, masakan Jepang. Kan banyak banget ya kata-kata cici ya. Iya sih aku selalu nyesuaian itu. Jadi kayak bener-bener karena aku juga gak melulu kayak pergi ke resto itu cuman untuk makanannya gitu. Aku juga pergi ke resto itu untuk ambiencenya gitu. Jadi ya kayak selalu nyesuaian sih sama outfitnya gitu. Kayak bener-bener inilah ya yang tadi aku bilang. Kalau misalnya pergi ke tiga resto beda gitu, aku pasti bawa tiga baju beda. Karena aku gak bisa kalau ke satu tempat gitu kayak outfitnya gak nyambung itu kayak gak enak di inilah, di kayak feelku sendiri gitu. Kayak kok gak cucuk ya sama ambiencenya kayak gitu. Foto gak foto itu aku kayak nyesuaian aja sama my mood gitu. Maksudnya bisa lebih detail gaji dengan restoran Jepang. Masakan apa tuh kayak, pakai bajunya tuh gimana gitu. Mungkin lebih ke ini ya kali ya, kalau misalnya kayak... Kayak mungkin kayak resto fine dining gitu. Juga harusnya kan kita bajunya itu yang lebih rapi gitu. Terus mungkin juga, tapi gak yang berlebihan gitu ya kalau kita ke pesta kawinan gitu. Mungkin berlebihan gak apa-apa. Tapi kalau ke resto kan kayak yang normal aja which is soalnya kayak baju yang ribet juga kita makannya itu gak enak kan kayak gitu. Nah itu juga sih salah satu kayak... Misalnya gini, kalau aku misalnya makan yang kayak bakar-bakar gitu. Aku pasti berusaha gak terlalu pakai tangan yang ribet. Ribet kayak ada baju yang tangannya misalnya bisa buka-buka gitu kan kayak susah banget gitu. Itu juga salah satu pertimbanganku sih. Jadi kayak menyesuaikan dengan tipe makanannya ke outfit yang aku pakai gitu. Jadi aku berusaha kayak pakai baju yang se... Inilah kalau misalnya makan yang bakar-bakar kan tangannya harus sering kayak goyang gitu. Pakai baju yang sesimpel mungkin gitu. Ada kayak gitu-gitu sih. Terus apa yang mungkin kayak brunch gitu. Kalau brunch sama cewek-cewek gitu kan. Which is bajunya juga lebih yang ke arah stylist gitu. Tapi kayak masih nyaman lah karena kan siang-siang gitu. Banyak banget sih tergantung ini ya tipe restonya juga sih biasanya gitu. Kayak Japanese food mungkin lebih pakai kimono. Sampai kalau memang kayak resto Japanese-nya itu bener-bener yang kayak Japanese. Itu aku kayak adalah kayak aku juga punya baju Korea. Pas aku ke Korea, sometimes aku suka sih kalau kayak ke luar negeri gitu. Aku mesti beli kayak something yang mencirikan kayak ini, mencirikan kayak negaranya. Jadi kalau misalnya aku pas pulang ada undangan resto itu aku bisa pakai. Salah satunya aku punya kayak baju Korea kayak gitu. Terus aku punya kayak shell-nya yang shell-shell kayak ini ya. Yang kayak cocok banget dipakai kayak ke Italian resto. Kayak gitu sih. Jadi juga aku kayak sesuaiin sampai kayak gitulah. Dari outfit sampai proper fish sampai unsorby sih. Bener-bener menyesuaikan. Iya. Soalnya kalau itu juga kayak gak enak di mood-nya sendiri sih gitu. Nah kalau Indonesian food gimana tuh Cik? Kalau Indonesian pake batik. Banyak pake batik sih. Kalau Indonesian pake batik, terus juga pake kebaya. Terus mungkin kayak yang peranakan gitu kan ada yang kebayaan cim gitu kan. Itu juga aku punya ada kebaya biasa, ada kebayaan cim. Terus ada yang batik gitu. Aku kayak punya semua sih sebagai koleksi aja kali ya gitu. Jadi bener-bener disesuaikan lah gitu. Sampai juga gak melulu kayak outfit-nya gitu. Misalnya kamu pake kayak sedikit kayak ini ya. Apa sih misalnya kayak scrunchies yang lagi musim gitu kan. Ada scrunchies kayak batik atau misalnya kamu pake kayak bandana batik gitu. Jadi gak perlu kayak the whole outfit gitu. Mungkin kayak aksesorisnya kecil-kecil lah yang bisa mencirikan kayak negaranya gitu. Kalau misalnya kalau American gitu gak terlalu sih. Cuman aku suka kayak beberapa itu ada resto yang kayak sok-sok dibikin kayak dinernya American yang kayak kunong-kudong gitu kan. Aku tuh pake kayak ini apa sih bandana yang kayak apa ya kayak yang jaman dulu-jaman dulu tuh loh yang kayak bandana warna merah gitu. Aku juga kadang itu berusaha sebelum diundang ke restonya gitu. Aku mesti cari sih cari kayak referensi, referensi gitu. Interiarnya dia tuh bakal kayak apa gitu. Terus apa yang cocok untuk dipake di sana gitu-gitu sih. Misalnya kayak dia kayak 70s resto kayak ala-ala 70s gitu. Aku juga cari sih di Google kayak 70s tuh yang gimana sih shade-shade warnanya itu yang gimana sih. Aku juga berusaha kayak cari-cari gitu sih biasanya. Kenapa? Nah kalau 70s tuh dikasih yang gimana sih sih? 70s yang gimana ya? Biasanya aku cari dulu aku juga lupa. Soalnya kayak aku agak-agak ketuker kayak misalnya yang 90s, 70s gitu sama 50s gitu. Kadang-kadang aku suka kayak ketuker-tuker gitu. Makanya aku kayak berusaha cari-cari dulu gitu. Biasanya kayak yang 70s tuh gimana gitu. Terus juga beda sih. Jadi kayak ada 50s tapi 50s yang ala Shanghai gitu kan. Jadi kayak yang rambutnya kayak diputer-puter gitu. Aku juga berusaha kayak cari-cari. Jadi kayak setiap hari tuh kayak Halloween party for me gitu sih. Iya, tiap hari tuh kayak Halloween party gitu. Even kayak misalnya dikirim makanan gitu kan. Dikirim bumbu lah kayak bumbunya dari India gitu. Aku berusaha kayak cari-cari aksesoris-acesoris. Wijis aku kan suka kayak India banget gitu kan. Jadi aku kayak berusaha cari aksesoris-acesorisnya. Aku pakai aksesorisnya. Jadi waktu foto atau waktu stories aja misalnya fotonya gak ada akunya. Tapi stories tuh aku udah kayak the whole look kayak orang India kayak gitu sih. Iya, iya sih. Iya, tapi sekarang gak ini gak terlalu sibuk kayak dulu. Kayak dulu kan tiap aku pulang ke rumah gitu. Malam aku pasti siapin kayak outfit buat besok. Wijis kan sehari kadang kita bisa kayak ketiga cafe gitu. Ya kayak aku satu-satu cari satu-satu. Sekarang kayak cuman di rumah aja sih. Ya lebih santai sih gitu. Jadi kayak abis pakai baju ini mau foto lain. Aku langsung naik dulu. Kayak apa ya yang cocok gitu. Suka aja sih kayak aku paling suka sama kostum party gitu lah kayaknya soalnya. Jadi bener-bener itu juga ke live gitu. Kenapa? Memang suka juga ya. Memang suka, memang suka. Memang dari dulu suka kayak mix and match. Wijis aku gak tau ya. Soalnya aku gak terlalu ngerti fashion gitu. Aku juga gak ngerti kayak mix and matchku itu diterima orang apa enggak gitu. Cuman aku suka aja gitu. Memang aku mungkin bukan ke mix and matchnya ya. Aku suka kayak inilah apa nyocokin antara aku mau kemana, ambiencenya apa, sama yang aku pakai gitu sih. Cuman kalau yang mix and match tuh aku masih belajar gitu. Kadang lihat kayak fashion blogger tuh keren banget ya. Dia bisa kayak dalemnya kuning tapi jaketnya ungu. Tapi dia kayak kok nyaman gitu. Sampai aku kayak gimana ya nyambunginnya supaya bagus gitu. Tapi kan misalnya dia ternyata kayak pakai aksesoris yang warnanya mirip. Itu aku masih belum terlalu bisa. Tapi kayak lagi belajar aja gitu. Kemarin ada fashion blogger. Temen aku juga ngajarin aku. Jadi kamu google aja aja kayak warna yang misalnya kuning cocoknya sama apa. Kayak ada yang shade warna itu gitu. Jadi bener-bener kayak inilah. Kayak dulu aku juga kayak main interior kan gitu. Jadi misalnya kamu pilih kayak kursi itu bagusnya kayak warna apa. Nanti karpetnya warna apa terus ditumpuk-tumpuk warnanya gitu. Aku juga kayak berusaha coba-coba kayak gitu sih. Oke oke. Berarti itu sari apa? Sekarang di tempat ini. Buah indian. Buah jualan sih. Nah Cici pake sari banget Cici. Kalau misalkan indian itu sari. Aku punya sih. Kayak aku juga punya sari. Kemarin waktu pre-weight kan aku pake sari juga kan. Jadi aku pernah kok foto pake sarinya juga gitu. Pas itu malah snack jadi kayak snack snack tapi ada kayak snack curry India gitu. Aku pake sari gitu juga sih. Jadi bener-bener kayak cuman mau foto snack aja kayak tali-taliin gitu. Terus pake terus matanya kayak yang susah tuh kayak Jepang gitu kan. Kamu mesti hapus-hapus lipstick gitu. Terus kamu cuman kasih merah di tengah biar kayak geisha-geisha gitu. Kayak ya seneng sih gitu. Kayak menurutku malah ada tantangan sih kayak gitu. Oke. Berarti kalau kayak makeup. Ini Cici. Makeup sendiri juga untuk ini ya? Iya makeup sendiri. Cuman aku tuh mungkin kalau fashion mungkin aku masih ada beberapa kata yang aku mengerti. Kalau beauty itu aku udah paling mati gitu. Aku kayak misalnya beberapa itu aku suka tanya ke teman-teman beauty itu aku paling-paling mati. Aku nggak terlalu ngerti. Jadi kayak mungkin kalau makeup aku masih agak tau ya. Cuman aku juga nggak terlalu memahami lah istilah kayak debaking kayak gitu-gitu. Cuman kalau skincare itu aku paling kayak wow aku nggak terlalu bisa gitu tentang skincare. Cuman kalau makeup juga aku berusaha sih. Aku juga suka lihat-lihat kayak tutorial makeup gitu. Yang mana sih kayak makeup-makeup Thailand gitu kan. Biasanya matanya dibuat orange-orange, pitch-pitch gitu kan sekarang gitu. Jadi kalau memang ada yang makanan Thailand aku juga makeupnya aku kayak pitch-pitchin. gitu sih. Oke. Nah gitu ya. Cik, kamu suka masak nggak sih Cik? Suka, suka. Suka. Makanya kayak kemarin juga ikut culinary arts itu juga karena dasarnya itu aku suka masak gitu. Jadi kayak kok pengen ya gitu. Terus kayak selama ini jadi foodist juga aku merasa apa test yang aku rasain ini udah benar gitu. Jadi aku juga belajar ke sekolah gitu. Aku merasa mungkin dia bisa kayak ngajarin aku apa ya kayak cara merasakan lebih benar gitu. Dan ternyata iya sih memang efek banget sih gitu. Oke. Oke. Badi memang suka ya Badi. Emang apa sih yang the best masakan yang Cik paling suka masaknya? The best. The bestnya mungkin yang gampang-gampang aja kali ya. Masak air kali ya. Banyak sih. Jadi aku suka, ya aku dari dulu tuh kayak cinta sama ini. Mungkin aku tuh benernya suka India sih. Aku suka Indian food. Tapi aku nggak bisa masaknya. Soalnya kayak taste-nya tuh beda. Even aku merasa kayak pake bumbu-bumbunya yang aku beli di Indian. Tapi kayak sama yang di Indian sendiri tuh mungkin beda ya. Dan beberapa juga dengan kayak beberapa ini ya. Misalnya kayak ada beberapa yang kayak mungkin bahannya itu karena nggak dijual di Indonesia juga kan gitu. Tapi yang menurutku paling gampang dimasak itu mungkin Italian ya. Dari dulu aku suka pasta sih soalnya gitu. Jadi kayak kalau pasta itu aku bisa kayak luar kepala gitu. Aku nggak perlu pake kayak resepi gitu. Aku langsung aja kayak campur-campur gitu. Aku nggak tau sih enak apa nggak ya. Tapi kayak my boyfriend selalu bilang enak sih. Jadi mungkin enak kali ya. Aku juga nggak tau. Itu aku suka banget masak pasta soalnya. Masak ini dipasak apa? Banyak banget sih kayak apa ya. Kayak bulunes, karbonara juga. Terus apa ya. Banyak sih Alfredo gitu. Kayak pesto. Banyak sih. Jadi kayak banyak banget sih kayak berusaha kayak coba-coba gitu. Terus kan beberapa juga pastanya juga bukan cuma yang misalnya spaghetti lah, fettuccini lah. Terus angel hair lah itu juga coba gitu. Terus di sekolah juga pernah diajarin bikin-bikin yang lain gitu. Sampai yang rigatoni. Apa itu udah diajarin juga di sekolah gitu. Cuma mungkin satu yang nggak bisa risotto kali. Kalau masak risotto selalu kayak terlalu basah. Nggak tau kenapa. Masih belum bisa ngolah itu sih sampai sekarang gitu. Oke. Cici sih interesting banget. Mungkin aku yang suka India gitu tuh. Terus yang bawahnya itu benar-benar menyangak. Nyingat gitu ya. Iya sih. Kemarin juga waktu pre-wet di India itu kayak ada fotograferku dia kayak kasian banget. Nggak bisa makan gitu. Cuma untungnya kayak MUA. Kayak my boyfriend. Sama yang videographerku sih masih oke lah. Cuman ya nggak terlalu gimana. Cuman kayak my boyfriend dulu ya nggak pernah sih kayak gitu-gitu. Tapi semenjak kayak sama aku gitu. Aku kayak ayo makan Indian food gitu. Dia juga akhirnya suka gitu. Nggak tau sih suka. Aku lebih suka makanan yang mungkin kayak ini ya. Rempah-rempah gitu ya. Makanya kayak aku suka makanan Indonesian gitu. Mungkin karena rempahnya juga gitu sih. Cuman kalau Italian juga nggak terlalu berempah ya. Nggak tau kenapa. Suka sih tapi Indian food. Oke oke. Emang abadnya lebih ada kari ya. Kari. Iya sih. Banyak sih dia kari-nya kayak beda-beda gitu sih. Ada kari lah apa. Banyak sih gitu. Enak-enak sih. Dan dia ke arah yogurt. Yogurt juga. Aku suka yogurt soalnya. Oh ada yogurtnya juga. Jadi kayak makan gitu selalu sama kayak ada yogurt-yogurt gitu. Tapi yogurtnya bukan yang kayak. Di sini kan kayak asam-asam kecut gitu ya. Di sana itu enggak loh. Ada yogurt yang lebih ke sweets gitu juga ada sih gitu. Jadi kayak campuran-campuran gitu sih. Enak banget sih. Karena kalau Indian setelah lu banyak vegetarian ya sih ya. Iya. Banyak vegetarian. Tapi waktu. Kan aku sempet kayak pingin vegetarian. Gitu gara-gara kayak mau safe art gitu. Tapi waktu di India enggak. Akhirnya aku makan daging semua. Soalnya banyak lem. Aku suka lem. Aku enggak bisa nahan sih. Cuman iya memang sih. Makanannya yang bulat-bulat nih juga. Iya. Enak banget. Terus kemarin juga. Waktu ke India gitu. Vegetarian. Dia juga banyak misalnya kayak. Enggak tau ya. Aku juga enggak tau. Kayak kacang-kacang gitu. Tapi kalau dia yang olah itu enggak terasa vegetarian ya. Mungkin karena banyak rempahnya itu ya. Jadi kayak makanannya itu lebih berasa gitu lah. Aku merasa kayak gitu sih. Enak banget sih. Sebenernya kalau dari India sendiri. Aku suka ya sih. Aku banyak nanya. Enggak apa-apa. Si orang terbilih ya. Karena menjalan loh ya. Bener-bener orang tuh bisa admire India. Enggak tau. Aku suka banget sih. Kayak teman-teman juga kayak shop. Mereka udah bilangin. Kayak kamu pasti enggak bisa makan di sana. Kamu pasti enggak bisa makan. Ya which is memang mungkin karena pre-wet ya. Jadi kita enggak banyak waktu untuk cobain makanan gitu. Dan kita kebanyakan sih. Makannya tuh kayak di resto. Tapi juga kita yang milih restonya. Kadang juga di hotel gitu. Tapi kan waktu perjalanan gitu. Kita juga ada makan kayak di beberapa resto yang kayak. Misalnya kayak pernah lah kita dibawa itu kayak restonya tuh yang di pinggiran banget gitu. Bahkan kayak enggak ada turis di sana. Kita juga enggak tahu kenapa kita dibawa ke sana. Tapi aku enjoy the food banget loh. Dan untungnya enggak sakit perut. Banyak yang bilang kan kayak. Eh nanti sakit perut, nanti sakit, nanti apa gitu. Ya kita berusaha enggak inilah apa. Kayak makan pinggiran yang kayak warung banget gitu. Itu kita enggak soalnya ada beberapa orang itu yang katanya sampai masuk rumah sakit kan. Di India gara-gara makanannya mungkin enggak cocok gitu. Apa kotor atau gimana gitu. Tapi untungnya kita enggak sampai sih. Kita pulang juga sehat-sehat saja. Dan kayak puas banget sama makanannya. Sampai pingin balik karena makanannya gitu sih. Berarti lebih depur untuk fashion, fashion. Gimana? Kenapa? Lebih bajunya sama kotor. Semiranya. Admir dari itu nih. I mean. Culture sih. Aku admire sama culture-nya banget sih. Aku suka kayak mereka cinta warna gold gitu. Terus kayak festive banget kan. Kayak colorful gitu. Aku orangnya kayak suka warna colorful soalnya. Ya agak monoprom cuman kalau lihat color tuh kayak suka gitu. Jadi ya semuanya sih aku suka sama culture-nya mereka banget sih gitu. Ci ada yang nanya nih Ci. Kalau misalnya Cik sering kayak 3D sering review makanan. Tapi kan sering dibut makanan layak for free gitu. How you maintain your base bisa begini gak sih? Tetap bisa lansi gimana sih? Kalau, kalau ini. Kalau dulu waktu masih keluar-keluar aku bisa maintain. Tapi sekarang kalau di rumah aku juga gak bisa maintain. Ya ampun. Aku udah naik banget sih ini. Tapi ya ini sih. Jadi, kalau aku sih bukan tipe yang makan semuanya. Which is aku gak makan kargo udah lama banget. Jadi udah dari SMP aku gak pernah makan nasi gitu. Kalau mie aku masih makan. Fried rice gitu aku masih makan. Terus kayak nasi kuning lah. Nasi uduk lah. Apa aku masih makan. Cuman bukan tipe yang 3 kali aku makan nasi itu. Enggak. Karena aku jarang banget makan nasi gitu. Jadi aku lebih ke arah makan lauk. Dan aku suka banget sama ini kali ya. Sama sayur. Sama tiap hari aku minum jus buah. Mungkin karena itu pencernaannya lebih lancar. Aku juga gak tau sih. Tapi kayak orang-orang kalau tau aku tuh kayak. Mereka tau kalau pencernaanku tuh lancar banget. Jadi kalau abis makan ya begitulah. Tapi makanku gak banyak kok. Bukan yang tipe. Karena kita diundangnya juga enggak. Kita sendirikan kita diundang juga bareng sama foodish yang lain gitu. Mungkin makanya kalau keluar aku bisa maintain karena makannya bareng-bareng. Tapi begitu di rumah gak bisa maintain. Karena semua harus aku yang ngabisin gitu. Wicis aku juga orangnya sangat gak bisa nahan ya kalau liat makanan enak gitu sih. Oke oke. Oke oke. Cheek story ini. Cik melihat aku kameranya sama begini. Iya jadi warna kayak purple gitu. Iya ini ada sesuatu yang ada masalah ya. Tapi masih bisa dengar suaranya. Masih bisa dengar ya. Masih bisa. Maksudnya ini maksudnya. Maksudnya dari aplikasinya atau apanya. Aku coba tutup aja ya Cik. Boleh. Aku tuh pengen jelasin ke temen-temen tujuan kita ngelain atau apa. Jadi ngelain ini kan tujuan ini buat support. Berkasihan dan kita bisa. Jadi buat temen-temen yang baru join mungkin yang belum tau. Jadi melalui live ini. Kalian mungkin bisa support untuk donasi. Kalian bisa klik link free di Instagram. Keputierware. Kalian lihat klik donasi sekarang. Itu kita new stepnya. Cara aja gampang banget. Di Instagram pun itu. Karena melalui kita bisa. Setiap 10 ribu rupiah pun. It's okay. Karena ya itu akan sangat kebaju. Langsung kuat ya temen-temen semuanya. Terus satu lagi. Tadi tuh sebenernya aku pengen kasih kunjung. Merjudizing kami. Yang kita itu kan. Tahap kedua itu kita ada merjudizing. Di mana 50% dari profitnya itu. Kita akan sumbangan ke. Apa namanya. Ke program kita desain ini. Nah. Mungkin sebagian dari temen-temen. Yang udah follow Instagram. Yang akan beri aware. Mungkin udah lihat. Ya beberapa. Kanjurasi kita. Kita udah ngeluarin. Pijamas collection. Ya ada tiga macem. Nah. Mungkin kita udah posting juga. Tiga moda itu udah kita post. Ya. Mungkin buat temen-temen yang mau support. Dan. Karena. Setiap pembelian dari paket itu. Kalian itu. Ngebantu program ini juga. Karena 50% dari profitnya itu. Kita akan sumbangan. Untuk program kita bisa. Gitu. Nah. Ini kan ada paket. Paketnya itu ada tiga. Ada paket A. B. Dan C. Jadi paket A itu tuh. Isinya tuh ada atasan. Bawahan. Terus. Dapet paperback-nya juga. Itu temanya. Ini kan ada temanya ya. Jadi kita di forum 1. Tema itu. Flamingo. Jadi. Ya. Kalian bisa liat lah. Kayak. Nanti dapet paperback-nya. Terus ada. Nanti kalian bisa additional. Ada maskernya. Ada sleepers juga. Harganya Rp. 296.000. Untuk yang paket A. Terus yang paket B-nya itu ada. Isinya tuh. Isi kan. Bawahan. Itu udah lengkap. Dapet yang layar. Nah paket B. Jadi udah dapet. Masker sama. Sama sleepersnya juga. Dan dapet hardbox. Jadi hardbox itu. Kita. Exclusive edition. Temanya ini. Kita tuh. Exclusive edition. Ini pre-order. Kalian bisa order dari sekarang. Namanya. Terus kita 2 minggu. Jadi. Kalian boleh pilih. Dari tingin model itu. Setiap model juga ada 2 warna. Ada yang model kayak. Serana pendek. Ada yang stripy. Pelaka panjang. Ada juga kimono. Jadi kalian boleh pilih. Antara 3 itu. Karena. Kita itu lagi. Campaign. Jadi tahap kedua ini. Yang 3 model itu. Memang kita. Tujuan itu. Untuk support. Campaign ini. Gitu. Jadi. Untuk modelnya. Untuk. Ya. Detail-detailnya. Kalian bisa lihat di Instagram. Ya. Tengkerware. Atau mungkin kalian ada pertanyaan. Tentang. Ehm. Tentang apapun itu. Kalian bisa contact. Tentang apapun kita. Melalui UA atau lain. Ehm. Apalagi ya. Bikin kalau kalian. Ya. Lutup donasi. Tadi aku udah jelasin. Untuk tahap kedua ini. Kita ada. Ehm. Yang tadi. Terus. Itu yang paket B. Itu di harga Rp. 369.000. Dan di paket C. Itu. Ada kayak 3 item. Jadi dapat atasan. Terus 2 bawahan. Sama. Poster. Dan. Ehm. Slippernya. Nah. Bedanya. Antara. Iya kita akan kirimu juga sih. Bapak Cici. Nanti. Yay. Tolong. Ehm. Teman centisingnya. Terus. Iya. Mungkin gitu aja sih. Untuk hari ini Cici. Iya Cici. Thank you banget. Ehm. Buat semuanya. Mungkin see you next time. Karena ini. Siap. Atau teman centis ini. Biasanya tuh. Ada problem. Kita ada bisa handle. Iya sayang banget. Gak? Gak banyak. Tapi aku masih bisa denger ya. Bisa. Bisa. Tapi kan kayak mau nunjukin merchandise-nya juga bisa. Langsung scroll ke IG-nya kan. Mau liat-liat langsung. Iya bisa. Bisa langsung ke Instagram-nya. Karena kita udah launching dari kemarin itu. Keren banget. Keren banget. Tuh dolo. Dan kemarin juga sekaligus kita ada kayak kimono set itu. Wah. Itu supportnya 17 Agustus temanya ya. Jadi temanya itu putih. Jadi. Kita lanjutin. Nanti boleh pilih lah. Soalnya bagiannya dari. Karena. Iya. Karena top yang merah putih itu karena 17 Agustus. Tuh. Keren banget. Tuh. Cucu banget. Kita support. Jadi merah putih. Keren sih tapi idenya keren banget. Yang biru itu kita buat support. Sebenernya kita bisa ya. Kita bisa. Oh iya. Blue ya warnanya ya. Kenapa every of our designers itu ada di Indonesia. Iya. Bener-bener. Emang temanya itu untuk yang kita disini. Yang kita support itu campaign itu. Jadi ya buat kalian yang memang mungkin buat diri sendiri juga. Dan mungkin buat support. Kita bisa juga. Ya kalian. At the same time. Beli. Dan buat kebantu. Ya mereka semua juga ya. Karena. Seempat person of the profit. Buat gantu program ini. Terus tuh aku nyampain lagi. Berapa hal. Sekarang. Nah. Mungkin ada. Kalian yang mungkin penasaran. Kita bisa. Kita bisa. Istilah platform. Kalian bisa. Abunin website-nya. Kalau dari profilnya Kaviar sendiri. Memang. Kalian langsung ke daerah. Langsung masuk. Kalau misalkan. Klik link 3 itu kan. Langsung-langsung ke nasi sekarang. Ke website-nya. Kita bisa. Dan langsung masuk ke profilnya Kaviarware. Kalau kalian penasaran. Bisa buka website-nya langsung. Kita bisa. Maksudnya itu. Kita kenapa. Kita bisa. Kita bisa. Se platform. Karena. Siapapun yang diubang itu. Kalian bisa melihat sendiri. Namanya langsung di tulis sana. Mungkin kalau kalian juga. Masuka. Dilihat juga. Mungkin. Kalian bisa pilih anonymous juga. Ya. Dan. Untuk. Donasinya sendiri. Juga. Kalian gak perlu kayak merasa. Aku pengen diubang itu. 10 ribu rupiah. Inspire. Karena. Ya. Kek kecilnya itu. 10 ribu rupiah. Dan. Maksudnya. Gak perlu menganggap. Aku ada yang segini. It's okay. Gitu. Karena kan kita rame-rame. Yang akan support. Jadi. Di akhir dari campaign ini. Kita. Pengalangan dendengahnya itu. Lagi berapa. Kita kukulin. Dari totalnya itu. Kita akan. Ya. Sumbangkan APD. Dan masker non-medis anak. Gitu. Terus. Ya. Gitu aja sih. Untuk update. Live hari ini ya. Iya. Oke. Thank you. Thank you. Thank you. Sukses buat campaignnya juga. Sama kita bisa. Kemarin juga aku sempet ada campaign juga. Sama kita bisa. Memang bener-bener ini kok. Bener-bener mereka bantu banget gitu. Ya. Ya Ji. Ya gitu ya Ji. See you next time. Ya. See you. Good luck. Bye. Bye. Bye ya. Bye.